Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam guys Kenali lagi nama gue Rin Hermana dari Padang Bicara soal kriminalitas, kejahatan Banyak orang berpendapat bahwa muka gue ini sangat imut Ini kenapa ya orang melihat gue yang gondrong, mata melotot, bibir pecah-pecah Selalu dipandang kriminal gitu Dulu sebelum stand up, gue sering banget dipandang kriminal Tapi setelah masuk suci, sekarang gue dipandang sebagai kriminal yang lucu Punya pampang kriminal kayak gue ini susah banget buat berbaik sama orang lain Apalagi sama anak kecil Pernah gitu gue mau berbaik sama anak kecil gitu kan Halo adek, Salim sama abang? Dia takut Salim Salim gak? Salim gak gue bilang? Salim gitu Dia nangis Dan kalian tau anak kecil kalau nangis itu suaranya delay Gue tutup mulutnya Terus juga gue pernah bantu anak kecil buat nyebrang jalan gitu kan Dia abang bantu nyebrang ya? Enggak, dia lari gitu Dia lari ke serpet motor kepalanya luka Gue teriakin Rasain Tadi gue bantu gak mau Gimana? Sakit kan? Dijawab Enggak, lari lagi Gue gak tau apa yang salah dari wajah gue ini Pernah gue pergi sama temen gue dan ketemu sama anak kecil Temen gue godain si anak kecil itu Ciluk ba Dia ketawa Ciluk ba Ciluk ba Ciluk ba Terus gue juga ikutan gitu kan Ciluk ba Dia nangis Demam Tipes Masuk UGD Maksud gue tuh ya Ciluk ba Sama ciluk ba Temen gue Itu makrotnya sama Ba dibaca jelas Tanpa didengungkan Ide gue mbilagunah coy Gue baik itu Ciluk ba Gue gak ada yang nia jahat Aku nakutin Misalnya kan Ciluk ba 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 Gak kayak gitu gue Tapi kenapa anak kecil ini takut gitu kan Dan gue juga gak pernah ngeliatin Ciluk ba yang bikin penasaran gitu Ciluk Mau tau ba nya kapan Hmm sadis Kriminalitas di Sumatera Barat itu masih berbau mistis Ada namanya si Jundai Semacam guna-guna seperti santet Tapi lebih menyerang si korbannya Sehingga si korbannya tuh bisa jadi gila Ketawa-ketawa sendiri Nangis-nangis sendiri Cuci baju sendiri Dan ini gak bisa ditangani oleh polisi Karena gak bisa ditanya gitu Karena dia udah gila gitu kan Misalnya kalau ada peristiwa-peristiwa zaman sekarang kayak Perbuatan tidak menyenangkan yang merugikan korbannya Itu masih bisa ditanya cuy Misalkan Kamu diapain sama dia? Punya saya disedot Pakai sedotan ale-ale Padahal minum kepucino cincau Di padang itu sangar cuy Ini Ada tragedi KDRT paling sadis Seorang ibu kandung Nekat Mengutuk anaknya jadi batu Malin kundang Pandangan gue sebagai seorang anak Ini ibu malin kundang kejam banget Ya maksud gue tuh Seduraka-durakanya seorang anak Sebandel-bandelnya seorang anak Orang tua itu pasti selalu mendoakan yang terbaik Untuk dirinya sendiri Dan kita tahu Posisi malin kundang saat dikutuk itu adalah sujud Berarti dia kan udah minta maaf Minta ampun gitu Ini kalau malin kundang Bangga dikutuk jadi batu Posisinya bakal sehumbung gitu Malin Ambo kutu awang jadi batu Oke 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 Cilu Ba Hmm sadis Sekian dari gue Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam guys Malam ini temanya film Dan gue udah bela-belain Mirip Aktor laga Indonesia Film The Rain Biar greget Kalian tahu siapa? Benar Kamal Suci Enam Kamal ini tampaknya sangar ya Tapi sebenarnya dia tuh orangnya lembut banget Dan di rumah panggilannya Dede Dan dia ini seorang anak sastra Kalau ngomong itu selalu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar Ini Kang Kamal Kalau misalnya main film dan dapat peran jadi penjahat Bakalan aneh coy Misalnya dia mau jamret ibu-ibu gitu kan Dia dateng Bu Salam tawa Salam bahagia Salamualaikum Sampurasun Bu Bolehkah saya mengambil tas ibu Untuk menjadi hak milik saya Ibunya nolnya Kamu sopan sekali Ibu merasa nyaman di jamret sama kamu Jadi gimana ibu? Enggak Jamret 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 Polisi datang Selamat siang bapak dan ibu Mana surat-suratnya? Di Padang itu ada bioskop Cuma gak sebagus bioskop di kota besar Salah satunya itu contohnya Tiket bioskop di Padang itu gak keren Kayak gini Serius coy Itu tiket bioskop Itu tiket bioskop di Padang Waktu gue nonton Terus sampai rumah gue pamer sama temen gue Wih lo liat ini apa? Kupon kurban Bioskop Padang itu masih menggunakan kipas angin Masih menggunakan kipas angin Dan itu mengganggu kita saat lagi nonton Karena suaranya itu lebih kenceng daripada suara filmnya Serius Lagi nonton Gue coba fokus Terus Gua liat kesebelah ada bapak-bapak Cika 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 Dan di Padang Bioskop Padang itu deket pasar coy Bioskop Padang itu deket pasar Ini buktinya Nah, itu pasar, di belakang itu bioskop. Kalau orang Jakarta nonton bioskop itu makan popcorn, minum soda. Kalau di Padang, nonton bioskop sambil ngentelin cabai itu. Dan gue mau cerita sedikit. Di Padang itu orang lebih mengutamakan berdagang daripada mengasih arahan di mana kalau kita nyasar di bioskop, nyasar ke pasar, nyasar ke bioskop, nyasar ke pasar. Misalnya, 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 misalnya. Kalau misalnya kita ke bioskop, terus nyasar di pasar gitu. Kita nanya sama pedagang, pedagang bakal lebih mengutamakan dagangannya daripada ngasih arahan gitu. Misalnya kita datang gitu kan, Pak bioskop mana Pak? Ini sarden, ini cumi, ini lumba-lumba. Bukan belikan Pak, bioskop luar mana? 15 ribu, 15 ribu, 15 juta. Yaudah deh, sarden sekilo. Nih, sarden sekilo bioskop luar sana. Dan waktu kecil, waktu kecil gue tuh suka banget nonton film-film action. Film-film misteri. Salah satunya itu, Petualangan Sherina. Gue berharap, gue berharap permusuhan antara Sherina dan Saddam itu kekal sampai dewasa. Jadi filmnya berlanjut gitu. Petualangan Sherina. Sherina Return. Dendam Sherina. Sherina versus Predator. Ini kalau misalnya ada film Sherina versus Predator. Ini pasti bakal keren banget. Keren banget. Ada UFO datang ke bumi. Keluar Predator. Sherina datang bawa otopet. Dia lihat Predator. Dia joget. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.